Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Indra Sonjaya Oficial ya. Tanpa perlu berlama-lama, kita mulai saja ceritanya. Aulia yang terkejut saat melihat pamannya itu tak sadarkan diri. Seketika saja tubuhnya menjadi lemas. Seburuk apapun perlakuan uwanya itu pada dirinya. Tetaplah satu-satunya orang yang memiliki hubungan darah langsung dari kakeknya. Hal inilah yang membuat Aulia sok. Satu-satunya orang yang punya hubungan darah langsung dengannya. Kini entah bagaimana nasibnya. Dengan berurai air mata, Aulia pun bicara. Sayang, bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Aulia pada Fajar. Entahlah yang, aku juga cuma kebetulan lewat tadi. Di tengah perjalanan ke kantor. Melihat banyak kerumunan di pinggir jalan. Saat itu, aku tiba-tiba ingin berhenti dan melihat apa yang terjadi. Dan ternyata Wa Aziz telah menjadi korban penganiayaan menurut saksi di tempat itu. Kamu tenang dulu. Tim dokter kita sedang menanganinya. Berdoa saja agar Wa Aziz bisa sadar lagi dan bisa diselamatkan. Kata Fajar yang coba menenangkan Aulia. Setelah beberapa saat, salah satu dokter yang memeriksa itu pun bicara. Mas, yang sabar ya, ada pendarahan di bagian otak. Hingga membuatnya tak sadar. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menanganinya. Kata dokter itu yang terpotong oleh perkataan Kinan yang baru saja datang. Ya, kalian tangani secara intensif. Jika di sini kekurangan alatnya. Setelah memungkinkan kita pindahkan ke rumah sakit harapan sehat. Kata Kinan yang membuat para dokter melirik ke arah Kinan. Baik bos. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kata para dokter itu serempak. Mereka tak menyangka bos besarnya datang secara pribadi ke rumah sakit. Hingga mereka bertanya-tanya tentang siapa pasien yang sedang mereka periksa itu. Dan tak lama kemudian dokter tadi bicara lagi. Bos. Sepertinya kita harus pindahkan dulu ke ruangan Edelweiss. Ruangan itu yang terlengkap alat-alatnya. Kata dokter itu yang langsung dijawab Kinan. Tak usah. Lebih baik ke ruangan khusus cahaya saja. Bukankah ruangan itu yang fasilitasnya terlengkap di sini? Kata Kinan yang menginginkan agar dirawat di ruangan cahaya. Ruangan besar yang dibuat seperti rumah perawatan tempat cahaya dirawat selama menjalani terapi talasemianya. Tapi bos. Ruangan itu bukannya khusus buat non-cahaya dan keluarga bos besar saja. Tanya dokter itu yang masih ragu membawa pasien ke ruangan itu. Benar. Itu ruangan khusus keluarga saya. Dan pasien ini adalah keluarga saya juga. Kata Kinan yang membuat para dokter itu mengangguk faham. Sedangkan Aulia makin tak kuasa menahan tangisnya saat mendengar perkataan calon mertuanya itu. Wa Aziz yang berlaku buruk padanya dan keluarga Fajar. Dengan menghalangi pernikahan mereka. Di saat kritis yang dialaminya saat ini. Dia masih dianggap keluarga dan akan dirawat di ruangan khusus yang tak pernah orang luar bisa menggunakannya. Sungguh beruntung dirinya memiliki orang-orang yang benar-benar baik dan tulus seperti keluarga calon mertuanya itu. Ayo sayang. Kata Fajar yang menyadarkan Aulia dari lamunannya untuk mengajaknya jalan. Dan mengikuti para dokter dan perawat yang sudah mendorong Ustadz Aziz menuju rumah perawatan cahaya. Aulia pun kini mulai jalan dengan digandeng Mary yang sedari tadi hanya diam saja memperhatikan situasi yang terjadi di ruangan IGD itu. Setelah sampai di ruangan cahaya itu. Aulia dan yang lainnya menunggu saja di depan ruangan. Mereka membiarkan para dokter bekerja. Yang kamu gak kasih kabar ke Ustadz Hambali. Tanya Fajar yang menyadarkan Aulia yang belum bisa berpikir banyak saat itu. Lalu Aulia pun segera mengambil HP-nya. Dia pun segera menelpon Ustadz Hambali tentang Ustadz Aziz. Ustadz Hambali pun terkejut mendengar kabar itu. Dia pun berencana akan langsung ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, Ustadz Aziz pun sadar. Salah satu dokter pun keluar untuk memberi tahu jika pasien sudah siuman. Dan masuklah Aulia dan yang lainnya ke ruangan cahaya itu. Masih dalam setengah kesadarannya. Ustadz Aziz bisa mengenali siapa yang datang. Nak Aulia, ucapnya pelan. Aulia pun kembali menangis melihat kondisi lemah pamannya itu. Jangan banyak bicara dulu, wa. Biarkan dokter merawat uwa dulu. Kata Aulia sambil memegang tangan Ustadz Aziz yang terlihat menitikan air matanya. Maafkan uwa nak. Waktu uwa tak banyak lagi. Uwa sudah tak kuat. Kata Ustadz Aziz yang makin terdengar melemah. Jangan bicara seperti itu, wa. Rumah sakit ini milik keluarga kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk kesembuhan wa Aziz. Kata Fajar yang membuat Ustadz Aziz tak kuasa menahan air matanya jatuh. Dia pun menggelengkan kepalanya. Kamu anak baik nak. Maafkan uwa sudah bersikap buruk sebelumnya. Sekarang. Sebelum uwa pergi. Uwa ingin merestui dan menikahkan kalian di sini. Mumpung uwa masih sadar. Uwa mohon untuk terakhir kalinya. Uwa bisa melakukan hal yang seharusnya jadi kewajiban uwa. Uwa akan nikahkan kalian sebagai penebusan dosa uwa menghalangi pernikahan kalian sebelumnya. Kata Ustadz Aziz yang mengejutkan semuanya. Paulia pun menangis haru. Dirinya merasa hatinya tak menentu. Satu sisi dia bahagia karena akhirnya uwanya merestui rencana pernikahannya. Namun di sisi lain restu itu datang di saat kondisi uwanya yang sedang kritis. Sedangkan Fajar dan Kinan saling lirik. Meri yang di samping Aulia hanya bisa mengusap kepala Aulia. Lalu dengan gerakan lemah tangan Aulia dipegang oleh Ustadz Aziz. Dan kemudian tangan lainnya memegang tangan Fajar yang berdiri di samping Aulia. Lalu Ustadz Aziz dengan kekuatan yang tersisa. Mempertemukan tangan Aulia dan Fajar seraya berkata. Uwa nikahkan kalian. Uwa merestui kalian. Setelah Uwa pergi. Kalian tak perlu mengusut kejadian yang Uwa alami. Semuanya karena dosa-dosa Uwa sendiri. Biarlah Uwa menanggung apa yang sudah Uwa lakukan dulu. Rasa sakit ini semoga jadi kifarat dari dosa-dosa Uwa sebelumnya. Uwa hanya titip anak Uwa yang masih umur 15 tahun sekarang. Dia sudah tidak punya ibu. Setelah Uwa pergi. Kamu jaga dia ya nak. Dia kakak kecil kamu satu-satunya. Kata Ustadz Aziz yang langsung dijawab Aulia. Baiklah Uwa. Aulia akan jaga kakak. Uwa harus kuat. Kata Aulia. Ustadz Aziz pun tersenyum kecil. Alhamdulillah. Katanya pelan. Dan tak lama kemudian tangan Ustadz Aziz yang sedang memegang tangan Aulia dan Fajar. Tiba-tiba saja melemah dan jatuh ke atas kasur. Aulia dan Fajar pun kaget. Uwa teriak Aulia. Dokter bagaimana ini? Kata Aulia yang langsung membuat dokter di dekatnya memeriksanya. Dokter pun menggelengkan kepalanya setelah memeriksa kondisi Ustadz Aziz. Melihat gelengan kepala dokter itu. Membuat Aulia tak bisa lagi menahan tangisnya. Dia pun mundur selangkah. Aulia menangis dan Mary pun segera memeluknya. Aulia menangis dan Mary pun segera memeluknya. Mencoba sedikit menenangkan Aulia. Kondisinya sudah benar-benar parah saat masuk ke sini bos. Pendarahan di otaknya sudah tak bisa ditolong lagi. Sepertinya ada hantaman keras di kepala bagian belakang. Jelas dokter itu pada kinan. Innalilahi wa inailaihi rojiun. Ucap Fajar seraya menutupkan kedua mata Ustadz Aziz. Lalu dia berbalik menghadap Aulia yang masih menangis. Kamu yang tabah ya sayang. Semua sudah jadi rencana Allah. Kita harus ikhlas. Yang akan terjadi pasti terjadi. Kita ambil hikmahnya saja. Dan ingat pesan terakhirnya tadi. Kita harus menjemput anaknya setelah ini. Kata Fajar pada Aulia. Iya nak. Sebentar papa telpon pak Doni untuk membawa anak almarhum ke sini. Kata kinan yang tahu kalau orang-orang pak Doni masih ada yang memantau di lokasi rumah Ustadz Aziz. Dia pun langsung menelpon pak Doni. Dan menyuruh orang-orangnya membawa anak Ustadz Aziz. Tak lama kemudian Ustadz Hambali tiba di ruangan itu. Dia pun terkejut saat mengetahui dirinya terlambat datang. Dan mendapati Ustadz Aziz sudah meninggal. Fajar pun menceritakan segala kejadian dari awal dirinya menemukan Ustadz Aziz yang tergeletak di jalan. Hingga pesan sebelum meninggalnya. Ustadz Hambali pun merasa ada kelegaan di hatinya di balik musibah yang dialami Ustadz Aziz itu. Mang. Terdengar Aulia bicara pada Ustadz Hambali. Tolong kabarkan pada orang di pondok soal ini. Dan minta santri seperti biasa melakukan ritual yang biasa dilakukan. Almarhum adalah keturunan pendiri pondok juga. Kata Aulia yang sudah bisa lebih tenang sekarang. Tak lama kemudian, Kinanti pun datang bersama mentari. Disusul tante-tante Fajar yang lain. Mereka langsung bergegas ke rumah sakit setelah dikabari Kinan. Semuanya datang terkecuali Rita dan Ferry yang memang sedang fokus mengurus pabrik baru di luar Jawa. Singkat cerita, Ustadz Aziz pun dimakamkan di samping makam Kiai Hamdan. Selama tujuh hari Aulia dan Fajar tinggal di pondok. Mereka ke Jakarta hanya saat menghadiri pernikahan Zara saja. Zara menikah dengan pilihan ayahnya. Fajar dan Aulia yang datang bersama. Bisa melihat bagaimana reaksi Zara saat bersalaman dengannya. Sepertinya Zara tidak terlihat bahagia di hari pernikahannya itu. Fajar dan Aulia yang sudah tahu kisah di balik pernikahan Zara itu pun hanya bisa memahami kenapa Zara tak keluar aura kebahagiaannya. Saat makan, Aulia bicara pada Fajar. Sayang, bagaimana pendapatmu tentang pernikahan Mbak Zara ini? Tanya Aulia yang melihat Fajar terlihat santai saja raut mukanya sedari tadi. Tak seperti dirinya yang merasa terpengaruh dengan reaksi Zara saat bersalaman dengannya tadi. Sebagai sesama perempuan, Aulia bisa merasakan kalau Zara sebenarnya tidak bahagia dengan pernikahannya ini. Fajar yang ditanya seperti itu. Dia pun hanya tersenyum seraya bicara. Pendapatku. Pendapatku gimana maksudnya yang? Kalau soal ini aku ya bersyukur saja. Zara sudah mendahului kita buat menikah. Dan aku berdoa saja semoga mereka menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Kata Fajar dengan santainya. Aulia pun hanya menggelengkan kepalanya. Calon suamiku ini benar-benar tidak peka. Apa dia memang tidak tahu kalau Zara itu jelas menyukainya. Dan tak mengharapkan pernikahannya hari ini. Gumam Aulia dalam hatinya. Setelah beberapa saat, mereka pun melihat Anggun datang. Dan setelah berbincang sebentar, Fajar dan Aulia pun pamitan pada Zara dan Anggun yang masih di situ untuk kembali ke pondok. Singkat cerita. Setelah lewat tujuh hari meninggalnya Ustadz Aziz. Fajar dan Aulia dipastikan akan melangsungkan pernikahan mereka. Di manakah pernikahan itu dilangsungkan? Dan bagaimana acaranya? Apakah akan membuka semua identitas Fajar yang masih hanya diketahui oleh orang terdekat saja selama ini? Dan siapakah wali nikah Aulia setelah meninggalnya Ustadz Aziz? Akan mimin ceritakan pada episode yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe dan ikuti terus kisahnya. Like, komen dan share juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.